Indonesia Jaya! Yang dilangsungkan di Stadion Manahan itu, Thailand menang 2-1 atas Vietnam dan berhak melaju ke final. Pelatih Thailand, Jadet Milab menjelaskan kondisi terkini anak asuhnya itu yang mengalami cedera kepala. Dia puriphan potong dalam keadaan baik sekarang, baru saja kembali dan dalam masa pemulihan sekarang, kata Jadet Milab dalam konferensi pers jelang final ASEAN KAPU 16 Selasa 2 Juli 2024. Karena kita punya dokter yang menjaga dia juga, tambahnya. Secara khusus, Jadet Milab juga mengucapkan terima kasih kepada tim medis dan dokter dari Indonesia yang telah merawat anak asuhnya itu. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rumah sakit di Indonesia ini karena merawat dia dengan baik, ujarnya. Sehingga dia kembali dalam keadaan sehat seperti semula, tambahnya. Thailand akan menghadapi Australia di final ASEAN KAPU 16 Rabu 3 Juli 2024. Mengomentari hal itu, mantan pelatih Port FC mewaspadai gaya main Eropa yang diterapkan Australia. Ya, sejujurnya Australia memang stylenya Eropa ketimbang Asia karena fisikal mereka, kata Jadet Milab. Tetapi kita akan melakukan yang terbaik untuk melawan mereka. Karena gaya mainnya berbeda dari tim Asia lain, kita di laga pertama cukup sulit. Namun semoga besok kita bisa menampilkan yang terbaik tambahnya.